saya mau beri memberitahu perbedaan ban vulkanisir ban vulkanisir yang ini ya yang yang panas sama yang dingin sama ban asli mentah ya guys yuk hello guys kembali lagi bersama saya hapusan panggabian ya semoga di hari ini kita semua sehat selalu selamat beraktifitas dan partinya dalam lindungannya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati memberitahu perbedaan ban vulkanisir ban vulkanisir yang ini ya yang yang panas sama yang dingin sama ban asli mentah ya guys yuk ikuti ini dia banyak yang ada di belakang saya yang saya tunjuk perbedaan ban vulkanisir masak dingin sama masak panas sama ban mentah ya guys oke ikuti oke guys ini dia ban apa ya ban masak panas dia itu nampak dari sininya nampak dari sininya udah melembung melembung dia bengkak gitu ya yang udah ban masak masak panas ini udah lebih dari sekali ini dimasak ya seperti ini dan yang disebut itu ban masak dingin itu kayak gini guys dia gak nampak gak pala nampak jelas gini ini dia ban masak dingin ini ini kan gak nampak ban ban masaknya gak nampak melendung dia tuh ini ban masak dingin semua yang ini yang sebaris ini 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 juga ban masak dingin dan ini ban masak panas yang berulang kali kalau ban masak dingin itu dia masih sekali masak ya guys seperti ini dia ini nampak dia masih sekali masak dan ini semua bannya ban yang untuk ban apa ya untuk ban truk mobil truk dan ini dia ban masak ban ban mentah ban mentah ini baru baru datang semalam datangnya bannya nampaknya baru ya nampak baru beda sama yang udah lama udah bertanah tanah semua dan ini ban mentahnya tadi yang saya sebut kalau disini ban mentahnya cuma satu biji ini aja dan ini ban masak ban masak dingin dan ini juga dan ban mentah yang baru datang ini dia guys ini mau dipasang ya ini ini ban mentah ini ban mentah ini ban mentah mau dipasang jadi ban tarik ya ini mau dipasang sama pilaknya migrasi situasi gerasi pada kebanyakan di luar truknya lagi ada barangnya oke guys saya cuma memberitahu itu aja cara itu masak ban masak sama ban ban masak dingin itu saya enggak tahu ya soalnya saya enggak pernah ke pabriknya ini kan saya beri tutorialnya karena ada di garasi garasi mobil oke guys oke guys sampai disini pemberitahuannya semoga bermanfaat ya apabila suka dengan videonya like komen apabila ada yang apa kurang paham saya atau kurang apa tadi kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar jadi saya mohon dukungannya apabila suka ya dengan konten-konten saya coba cek di konten-konten saya dan video-video lainnya ya tentang truk ataupun di perkebunan ada macam-macam video itu oke guys terima kasih atas dukungannya yang sudah subscribe channel ini mohonnya yang belum yang baru bergabung di channel saya haposan penggabian mohon dukungannya dengan cara subscribe oke terima kasih see you next time bye-bye guys Sampai jumpa